Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksimojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah dalam video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang nyocol maksim ya Atau minta order Yang dia itu bagus untuk akun kita Dan juga untuk meraih pendapatan yang lebih Dan orderan auto juga akan tetap masuk ya ketika kita itu sering nyocol Jadi bukan berarti nanti kalau kita sering nyocol akunnya jadi akun nyocol gitu Susah buat dapat orderan auto Nah seperti apa penjelasannya langsung aja Saya akan buka aplikasi maksim drivernya Namun sebelum ke pembahasan teman-teman saya mengasih rekomendasi terlebih dahulu Buat teman-teman yang mau melakukan top up saldo maksim driver Bisa menggunakan aplikasi putra reload ya Aplikasi ini bisa kamu download di playstore Atau di link deskripsi yang ada di video ini Nah nanti kalau misalnya Sudah download Kamu harus melakukan registrasi terlebih dahulu teman-teman Di bagian akun ini Kamu harus melakukan Registrasi atau pendaftaran Nah nanti kalau sudah daftar baru Melakukan top up saldo putra reloadnya ya Nanti pilih isi deposit ya Di sini kamu bisa ngisi dari 10.000 sampai 2 juta ya Ini sebagai contoh saja Nah nanti kita pilih lanjut Nah nanti di sini kita ada pilihan untuk top upnya ya Ada BRI, BCA, Mandiri dan juga BNI ya Nah nanti kalau sudah tinggal pilih aja seperti ini contohnya Masukkan nama rekeningnya Terus kita pilih proses ya Nanti pembayarannya itu atas nama PT Putra Seluler Mandiri Nah nanti kalau sudah diisi saldo putra reloadnya Teman-teman pilih yang e-money seperti ini Lalu pilih maksim ya Setelah pilih maksim Di bagian nomor tujuan ini diisi dengan ID driver kita Contoh penyelesaian ini 22849089 Terus ada pilihan nominal produk Tinggal kamu pilih aja berapa yang mau kamu isi Dan masukkan password aplikasi Putra Reloadnya Nah itu teman-teman ya Selanjutnya kita kembali lagi ke menu pembahasan Mengenai nyocol maksim itu bagus ya buat akun kita Kenapa? Karena bisa meningkatkan rating ya Nah disini saya mau bahas Ini ada 4 orderan yang terselesaikan Dan disini teman-teman saya mulai orderan ini Dari pukul 2 ya Jadi pukul 14.08 yang paling atas Sampai 14.37 ya Terus dapat lagi Di pukul 14.48 sampai 14.59 Dapat lagi 15.14 sampai 15.40 Dan terakhir itu di jam Di pukul 16.20 sampai 16.39 Yang terakhir itu adalah orderan maksim baik ya Atau maksim yang bisa masuk secara otomatis Nah ini tadi pendapatannya sekitar 43.000 ya Karena ada yang ngasih uang lebih seperti itu Nah jadi teman-teman disini meskipun saya tadi minta order ya Saya minta order Dapat food and shop ya nyocol Itu tetap masuk kok orderan secara autonya Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau nanti sering nyocol Itu orderan autonya jadi gak masuk Itu tetap masuk ya Nah ini orderan yang terakhir tadi Ini yang pertama ya Nah ini yang terakhir teman-teman Bisa kita lihat ya Ada komisi 17.70 Terus keterangannya itu penugasan otomatis ya Jadi masuk secara auto ya Kenapa masuk secara auto Karena jaraknya itu dekat dengan lokasi saya berada Nah jadi orderan auto itu kan dipengaruhi sama jarak kan Nah sementara yang lainnya adalah food and shop ya Tuh kan tarif food and shop kayak gitu Nah jadi teman-teman Kalau kita nyocol itu atau kita minta order Justru Bagus ya buat akun kita Kenapa? Karena bisa meningkatkan rating ya disini Tuh Terus nanti juga bisa meningkatkan penghasilan kita Jadi Kalau kita mau nyari duit di maksim Saran dari saya Ya gak apa-apa Kalau ada orderan-orderan yang masuk teman-teman ya Cocol aja Nih Ini lumayan juga nih Cuman kita coba dulu ya Misal nih Ini ada orderan di Sukamti ya Nah ini jaraknya 2,6 km Talangannya 50 ribu Ini kalau kayak gini real ya Bukan fiktif Kalau orderan di Alfa Indomaret baru kita harus hati-hati Nah nanti Kayak gini-kayak gini bisa kita Ambil teman-teman ya Jadi gak usah khawatir Justru bisa Menambah penghasilan kita Memang ya Kalau di food and shop ini Bisa dikatakan Lebih boros lah Karena Kita harus Ngambil jarak yang lumayan jauh Sama tarifnya juga lebih murah Tapi daripada kita menunggu lama Ya Lebih baik kita Ngari orderan Seperti itu Mungkin itu aja yang bisa di share di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya